Jadi tadi saya buka, saya tunjukkan supaya tidak salah nama, tapi terus saya pesannya begini Kalau kamu sudah saya tugasi, kamu berani apa tidak? Semua bilangnya berani Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada yang saya cintai Dinamika politik hari ini terasa begitu menggelisahkan saya Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Seharusnya menjadi landasan terpenting di dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara Namun, di dalam tataran yang saya perhatikan Dalam praktik, wajah kekuasaan kini lebih dominan ditampilkan daripada wataknya yang membangun peradaban Pentingnya ideologi dan konstitusi menjadi hal pokok yang dibahas Dalam sidang badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan sebelum kita merdeka Dan disingkat dengan BPUPK Saya kalau berimajinasi untuk berpikir Dan sampai hari ini saya belum ada jawabannya Bagaimana mereka ketika berkumpul di BPUPK Padahal belum merdeka seperti tadi adalah namanya badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Telepon belum ada Lalu paling kapal Pertanyaan saya selalu Dan saya mencoba mencari di dokumentasi negara Arsip Yang sampai hari ini mungkin masih tercecer dan lain sebagainya Kok mereka bisa kumpul? Ayo Pak Mafod pikir Saya terus cari jawaban sampai hari ini belum dapat Kok bisa kumpul? Caranya bagaimana? Masih dalam penjajahan loh Mau Apa? Pakai apa coba? Kalau ngomong Apakah Dulu Tetap saja ada intel Apakah tidak diinteli? Sudah pasti Jadi Coba pikirkan Ini betul-betul sebuah Pertanyaan menurut saya yang otentik Karena Kok bisa kumpul? Dan tidak telat Bagaimana? Pakai sandi Pakai spiritual Atau apa? Terus jalannya pakai apa? Pakai kapal Tentu Lalu kapalnya berapa hari? Lalu kapalnya ada berapa banyak? Jadi Maksud saya Menteriger Dengan Semuanya harus berpikir Suasana pada waktu itu Kalau Kesimpulan saya Yang Belum menjadi Kesimpulan Utama Karena apa? Ini Karena Pasti semangat Untuk merdeka Bayangkan loh Itu juga bisa loh Kalau dibubarkan Saya lalu bayangkan Terus ditangkapi Masuk penjara Masih untung Kalau terus ditembak mati Lalu jiwa ini Tidak ada pada kalian lagi? Ya maaf ya Jadi Mas Nanan Sudah bilang sama saya Nanti Panggil saya mama Vidatonya Karena banyak Yang namanya media Jangan nyimpang ya Jadi disuruh Baca-baca ini Kau jangan ketawa Karena kok saya lihat Tegang semua ya Mungkin mikirnya Gelombang ketiga Saya masuk Apa tidak ya Karena tadi kan Pak Hasso bilang Ada bagian yang emang Kayak istimewa Jakarta Jatuh Bali tadi Sudah legang Pasti Pak Koster Sama Pak Giri Tiap malam Hitung Jadi Pemirsa kami Mohon maaf atas Kendala audio Yang kami alami Tapi Tadi kita juga Sudah sama-sama Mendengarkan Pernyataan langsung Dari Tomber DIP Megawati Soekarno Putri Yang dalam Kesempatan kali ini Menyampaikan bahwa Ideologi dan undang-undang Harusnya menjadi landasan Kehidupan berbangsa Dan bernegara Namun praktiknya Wajah kekuasaan Lebih dominan Dibandingkan dengan Wataknya untuk Membangun peradaban Kita kembali lagi Ke Megawati Soekarno Putri Berikut ini Dibandingkan bahwa Itu sudah Dua ratusan tahun Saya nanya Amandemennya Mungkin baru Let's say Mungkin lima Enam kali Indonesia Saya selalu bilang Tulis sama wartawan Kenapa Kita amandemen Itu sudah Empat kali Jadi kan Baru 79 tahun Jadi biar Namanya Amerika Yang kita bilang Adalah Liberal Kapitalism Tapi kok Teguh Kepada Konstitusinya Yang saya lihat Rakyat Amerika Kalau menyanyikan Lagu Indonesia Raya Saya suka Apa ya Kok bisa ya Sampai anak-anak Kecilnya Selalu begini Coba Bayangkan Hah Dia jari Kayak gitu Dan Menyanyikannya Luar biasa Dan kalau ditanya Bapak Bangsanya Sapa Semua jawab Apa coba George Washington Gitu Uduh lah Saya mongkok-mongkok Saya pernah ke Amerika Diundang Hampir 40 hari Jadi saya lihat Wah So what About us Lalu bagaimana Kita 79 tahun Loh Nah Makanya Jadi Skala prioritas Itu diambil Karena sejak Tahun 1929 Bung Karno Sudah memperkirakan Bahwa Kemerdekaan Indonesia Akan muncul Ketika Yang namanya Samudera Pasifik Itu Beliau bilang Sama saya Dulu Kenapa Bisa begitu Kita kumpul Saya Nggak tahu ya Mulai SD Ini kuping Saya Mungkin Barangkali Beliau sudah Melihat Anak perempuannya Yang nakal ini Itu Akan jadi Pemimpin Jadi Jadi mulai SD Saya diajari Yang saya kadang-kadang Mikir ini Kata-kata Opotok Yaitu Nanti kamu Akan bisa Melihat Jadi terpaksa Saya melihat Peta Indonesia Supaya saya Jangan terlalu Goblok Mana saya Tahu Itu Pacific Ocean Nanti Kalau Samudera Pacific Itu Berwarna Merah Membara Kan beliau Senangnya gitu Maka Disitulah Yang namanya Matarante Yang namanya Penjajahan Itu akan putus Mana saya Saya tahu Penjajahan Opok Tapi itu Terus Maka ibu Ibu Masukkan Terus Ke Anak 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 Ke Kebangsaan Itu Saya lalu Mulai SMP Yaitu Saya bilang Saya lihat Oh Disanalah Pasifik Itu Membaranya Karena apa Karena perang Perang dunia Kedua Gitu Jadi kan Saya langsung Tahu Saya baca Encyclopedia Lah Kalian Masa hanya Ya sudah Laki Tuan Ibu Ngasihin Gitu Ngapain Makanya Saya bilang Aduh Yang Kucinta Masa Keadaannya Sekarang Begini Nah Itu Kenapa Itu 19 29 Loh Maaf Saya agak Betuk Hal ini Disampaikan Oleh Bung Karno Kaum Emporialis Perhatikan Apabila Dalam Waktu Yang Tidak Lama Lagi Perang Pasifik Menggeledek Dan Menyambar Membelah Angkasa Dan Kemudian Samudera Pasifik Menjadi Merah Oleh Darah Dan Bumi Di Sekitarnya Bergetar Oleh Ledakan Bom Dan Dinamit Maka Saat Itulah Rakyat Indonesia Akan Melepaskan Dirinya Dari Belenggu Penjajahan Dan Menjadi Sebuah Bangsa Yang Merdeka Buat Tepuk tangan Itu yang Keras Gitu Wajah Melempam Jadi Kamu Siapa Eh Tau Ibu 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 Juga Suka Ngetahan Kalo Disuruh Lembut Lembut Gitu Aja Tepuk Tangan Aja Enggak Itu Membara Saya Baca Gini Aja Membara Masa Kamu Enggak Pernah Ada yang Tau Diceritakan Oleh Orang Tua Yang Namanya Nenek Buyut Apa Dulu Pernah Yang Namanya Rakyat Saja Berpakaian Apa Itu Namanya Karung Karung Goni Jangan Lupa Kalo Kalian Adalah PDI Perjuangan Melampam Nah Dengan Pernyataan Tersebut Bung Karno Sangat Memahami Bahwa Pembentukan Negara Indonesia Akan Berlangsung Dalam Suatu Ibu Ancaman Dan Ketidak Pastian Memang Iya Karena Itulah Beliau Sudah Berfikir Dari Jauh Jauh Hari Bahwa Ideologi Dan Konstitusi Harus Dirumuskan Terlebih Dahulu Sebelum Indonesia Merdeka Itulah Mengapa Diadakannya BPUPK Jelajahi Cara baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Joe Santos Jum T T C ��